Pemirsa untuk ketujuh kalinya, Presiden Joko Widodo kembali berkurban di Sulawesi Barat. Ya, tahun ini sapi kurban milik Presiden dibeli di Polewali Mandar dengan bobot 1,24 ton. Inilah sapi kurban milik Presiden Joko Widodo untuk berkurban yang ketujuh kalinya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sapi ini dibeli dari Nur Cahyo, seorang peternak di desa Sugiwaras, Ponomulyo, Polewali Mandar, seharga 107.500.000 rupiah. Sapi jenis cimental berumur sekitar 4 tahun ini berbobot 1,24 ton. Untuk sementara saat ini menjadi sapi kurban terbesar dan terberat di Sulawesi Barat. Alhamdulillah senang sekali Pak. Emang sudah dipersiapkan dari awal? Ya, memang. Saya beli bibitnya memang saya mau persiapkan ini sapi supaya bisa dipindang Pak Jokowi. Untuk mendapatkan kualitas sapi terbaik, sapi kurban milik Presiden ini diberi pakan rumput hijau, dicampur batang pisang, dan ampas tahu sebanyak dua kali sehari. Selain itu, untuk menjaga kebersihan, sapi juga dimandikan dua kali sehari. Rencananya sapi ini akan disembelih di wilayah Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa pada hari Raya Idulata mendatang. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat.